Sementara itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menolak nota keberatan atau eksepsi Nikita Mirzani terdakwa kasus pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Namun Nikita mengaku tak keberatan karena bisa bertemu di Tomahendra pelapor kasus tersebut. Nikita Mirzani tampil modis dengan gaun bermerek saat menghadiri kasus pencemaran nama baik dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Ia pun tetap mendebar senyum di depan pengunjung sidang. Meski eksepsinya ditolak Majelis Hakim, Nikita mengaku tidak kecewa. Menurutnya ini sesuai harapannya agar bisa bertemu langsung dengan Tomahendra sebagai pelapor. Nah jadi kalian bisa lihat nanti bentuknya kayak gimana Tomahendra Dito, saksinya seperti apa yang jadi saksinya dia gitu. Kecewa ga sih Kati? Enggak dong, justru aku maunya memang ini dilanjutin supaya bisa tatap muka langsung kan gitu. Selama ini kan diawang-awang kan, kayak angin gitu. Dia cuma bisa meneror, tapi tidak bisa berhadapan muka langsung gitu. Selain menolak eksepsi, Hakim juga menolak permohonan penangguhan penahanan Nikita. Nikita akan tetap menjalani penahanan di rutan kelas 2 Serang, Banten selama proses persidangan. Dari Serang, Banten, Mahir Saab Riyadi, N News melaporkan.